Kisah hidup, perjuangan, dan teladan Jendral Sudirman bisa dilihat dari perjalanan hidup beliau. Perjalanan hidup Jendral Sudirman ini bisa memberi inspirasi bagi para generasi muda. Perjalanan hidup Jendral Sudirman bisa memberi pandangan patriotisme dan rasa bela negara sebagai warga negara Indonesia. Sudirman, lahir di Purbalinga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya Karsit Kartawiraji, merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wadana Rembang. Sejak kecil Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokrosunario, Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokrosunario bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi, Hollands Inland School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa, pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo, setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh Ordonansi Sekolah Liar, karena diketahui tidak terdaftar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, yaitu Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi Pramukahis Buluwatan. Pada 1936, Sudirman menikahi Alfiyah, mantan teman sekolahnya, dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastrowatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Sudirman dan Alfiyah kemudian dikaruniai tiga orang putra, yaitu Ahmad Tidaruwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, serta empat orang putri, yaitu Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahjuti Satya Ningrum. Pada 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru His Muhammadiyah, Cilacap dan pemandu di organisasi Pramukahis Buluwatan tersebut. Sebagai guru Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral, dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rosul, dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijasa guru. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan tentara pembela tanah air, Peta, di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan, Daedanko, dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta, untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu dua tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa, melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda dari bulan November sampai Desember 1945, adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris, lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Perjalanan hidup jenderal Sudirman ini, tidak lengkap jika tidak membahas perang gerilya yang ia lakukan. Selang tiga tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati, dan perjanjian Renville, dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jenderal Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Pada Desember 1948, jenderal Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer dua Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan, dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan. Hingga pada akhirnya Belanda mulai menarik diri, jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan di Madiun, dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung, melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis, atau TBC. Hingga pada November tahun 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran di tengah rai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan penyakit TBC yang dideritanya, dengan melakukan pemeriksaan di Pantir Rapih, Yogyakarta. Ia kemudian dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda, mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda, atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jendral Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Jenazah Jendral Sudirman disemayangkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Jendral Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Semoga perjalanan hidup Jendral Sudirman ini, sekaligus sebagai pahlawan nasional, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, sebagai penerus bangsa ini.